Sebetulnya ada kikir cekung khusus untuk membentuk fret Tapi kalau buat sendiri kita bisa mengatur halus dan kasar gosokannya Bahannya cukup sederhana Kikir penghalus pengkilap kuku bisa beli di online Harganya cukup murah seperti ini Ada dua sisi yang halus dan kasar Alasan kenapa memilih dua bahan Karena kalau dijadikan satu sudah ada jalan lurus presisi Dibandingkan kalau buat dari bahan yang tebal Terus dibagi di garis Pasti akan sulit presisi lurus Agar nanti pengerjaannya lebih mudah Masing-masing sisinya di bagian halus Ujungnya kita kurangi Kemudian masing-masing bagian yang halus Dioleh silim Dijadikan satu Agar lebih sempurna lurusnya Ketika merekatkan Cari bagian yang datar Bisa di lantai Celah-celah yang kosong Bisa ditutup dengan lim G Haluskan permukaannya Biar rapi dan enak dipegang Langkah selanjutnya Untuk membentuk cekung Bisa memakai Obeng bulat kecil Yang diberi amplas Atau kikir bulat Tapi Kalau ingin cepat Disarankan Memakai Obeng Yang diberi amplas Terima kasih Terima kasih Kita gosok Pada garis Sampai Membentuk Cekung Seperti ini Hasilnya Yang sudah Jadi Berbentuk cekung Sekarang Tinggal Ditempeli Amplas Bisa Amplas Halus Atau Kasar Sesuai Kebutuhan Apabila Terlalu Dalam Fretnya Kurang Tersentuh Amplas Amplas Bisa Di Double Agar Amplas Yang di dalam Bisa Menempel Dengan Sempurna Bisa Juga Ditekan Pada Fret Gitar Yang mau Diperbaiki Sisa Amplas Yang menempel Di luar Dihilangkan Biar Tidak Merusak Fingerboard Cukup Dengan Digosok Gosok Di kayu Biar Hancur Dan Hilang Sekarang Dicoba Fret Kita Ratakan D¡ N D selamat menikmati kelihatan serbuk-serbuk fret yang kena gosok sudah kelihatan hampir cembung kira-kira hasilnya seperti ini terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini